baru kita bisa copot rantai ketengnya wah leluhannya gak ada guys leluhan ketengnya gak ada ini halo guys assalamualaikum wr. wb kembali lagi dengan mjm channel di video kali ini saya akan menutorialkan cara mengganti rantai keteng untuk motor supra grand kemudian legenda nah ini bisa kita lihat sendiri ini rantai ketengnya kendor ya guys nah pokoknya disini saya akan bongkar saya akan lihat apakah roll ketengnya yang habis ataupun rantai ketengnya yang sudah kendor oke guys langsung saja kita proses pembongkaran ya oke guys pertama-tama kita buka dulu tutup sintriknya ya buka bau baut sepuluhnya ini kemudian persengalang kita buka kemudian kita buka ini ya bug magnetnya kita buka dulu oke guys kita buka baut-bautnya baru kita buka nah bisa kita dengar sendiri nih sendiri nih suaranya nih tuh tuh ini kendor kenceng kendor kenceng kita buka murnya kemudian kita buka magnetnya ya guys bisa menggunakan tracker nomor 4 bisa juga dengan tracker kaki 3 ini nah segini kemudian kita tracker oke guys sudah lepas nih nah sudah lepas kemudian kita buka kemudian kita buka ini sepi magnetnya sepi magnetnya buka dulu ya supaya gak ngerusak shieldnya saat lepas gigi ini baru kita lepas guys nah sudah saya lepas tinggal kita buka baut ini ya menggunakan obeng ketok menggunakan mata obeng ketok PH3 kemudian kita copot tutupnya ini ya kita gunakan tangan jepit ini kita jepitkan disini guys kemudian kita pukul oke guys sudah kena nah guys bisa kita lihat sendiri nih ini udah kendor ketangnya ya guys nih ketangnya kendor banget tuh ini karetnya gak ada kemudian rollnya udah kena kemudian ketangnya udah kendor banget nih ini udah kendor banget cek gini mani ya tuh ininya udah mau lepas kita posisi top kan dulu guys oke guys kemudian setelah top kita buka gigi sintrik depan nah guys bisa kita lihat sendiri ini udah posisi top ya nih sepi magnet menghadap depan gigi sintriknya gak lurus ya nah ini udah berarti ini rantai ketangnya ini udah ngajlok ya guys tuh udah ngajlok untung saja clapnya gak kena ini udah ngajlok ke bawah nih satu mata ke bawah jadi ini si motor berubat-berubat ya oke guys kita buka aja gigi sintriknya langsung ya kemudian kita lepas gigi sintriknya guys kita buka ini kita buka ini bau rolan keteng yang di tengah ya bau di 10 kita buka baru kita bisa copot rantai ketengnya mah rolannya gak ada guys rolan ketengnya gak ada ini masa yang kemana ini rolan ketengnya kayaknya hancur ini rolnya ya gak ada rol ketengnya guys yang di tengah itu udah habis kemakan tuh gak ada rolan ketengnya udah habis ya yang tengah pantusan saja ini gue utak galet cerek oke guys kemudian kita buka ini bau 17 nih bau disulingannya kita buka juga ya dari bawah sini menggunakan kunci 14 guys ini sulingannya udah lepas nih nah ini gak ada karetnya ya guys harusnya ada karet disini nih kita pasang karet oke guys langsung saja kita proses pemasangan ya kita gunakan GN5 ya motor grand supra legenda itu sama ya guys nah tadi ini rol keteng yang besarnya udah habis ya guys nah ini ada rol keteng kemudian ini rol keteng juga dan ini keteng baru kita buka aja kita langsung proses pemasangan guys kita pasangkan dulu ketengnya ya guys nah kita gunakan ini nih semacam kawat kemudian kita masukkan ke kawatnya ke sini guys oke guys ini udah nyampe ke depan ya kemudian tinggal kita masukkan ke sini guys nah masukkan ini posisinya harus stop dulu ya nih sepi magnet menuju depan sepi magnet menuju depan kemudian knock and ask bebas ya guys tuh sedang bebas nih bebas ini top top knock and ask bebas ya guys oke kita pasangkan kemudian baru kita masukkan rol keteng yang besar ini kita masukkan dari sini guys oke guys udah masuk nah udah tengah-tengah nih nah udah tengah-tengah tuh kalau udah pas tengah-tengah baru kita masukkan ya guys bautnya nah bautnya kita masukkan ini harus pas ke lubang tengah-tengah itu ya guys nah kita angkat aja menggunakan keteng kayak gini nih tuh kita angkat tuh angkat kayak keteng kayak gini nih angkat tuh sampai bener-bener lubangnya pas bentar guys ini kita ganti aja nih ini bautnya udah kena kayak gini nih nah bautnya udah kena ya karena roll ketengnya habis tadi kita ganti aja oke guys bautnya kita ganti nih ganti dengan yang baru nih ringnya ring kita ambil aja ringnya nih oke guys kemudian kita pasang nah kita paskan lubangnya ya nah setelah pas baru kita masukkan tinggal kita kencengin guys dipastikan roll ketengnya harus bisa berputar ya guys di dalam nah ini udah bisa berputar guys udah aman oke roll keteng yang besar udah aman ini posisi topkan dulu ya harus bener-bener top nih nah top kemudian kita pasang roll keteng yang kecil kita pasang di sebelah sini kemudian kita pasang gigi sintri ini udah top ya guys top nih ke depan ini topnya kayak gini nih lurus nih ini titik ke depan ya tinggal kita masukkan aja guys ini udah top ya ini udah top nih kemudian bisa kita lihat sendiri itu rantai ketengnya udah kenceng ya guys tuh udah pas ya tadi tadi nyampe kesini ya kalau ini udah kenceng nih ya guys ini udah top ya spi magnet menuju depan nah spi magnet menuju depan kayak gini kemudian ini titiknya ke depan juga ya ya guys ini pemasangan keteng udah bener ya tinggal kita pasang lagi nih baut-bautnya pasang lagi bautnya nah guys untuk sulingannya kan karetnya gak ada nih karetnya saya mau bikin dari bekas karet gear ya nah guys saya sudah bikin dari bekas karet gear ya ini fungsinya untuk meredam ya meredam kejutan dari rantai keteng supaya tidak ada timbul suara kemerisih nah ini juga sangat penting ya usahakan karet gearnya yang elastis ya jangan yang keras nih karet gearnya yang elastis oke guys ini udah cukup ya nah jadi gambarannya seperti ini aja nih kayak gini nih kemudian kita masukkan jangan sampai lepas aja ya karet karetnya jangan sampai lepas oke guys tinggal kita masukkan aja kita masukkan kemudian kita kasih pair ini pairnya udah diganti ya pairnya baru kita pasangkan bautnya ada ring tembaga tinggal kita kencangin aja guys oke guys udah kencang nih oke guys setelah kita kencangin tinggal kita kasih oli aja disininya ya kasih oli sambil kita tekan-tekan supaya langsung ngunci oke guys ini udah kencang ya tuh udah kencang ketika kita tekan ke atas ini udah mau ngunci tuh udah mau ngunci ya oke guys ini udah selesai ya pemasangannya tinggal kita pasang tutupnya lagi oke guys tinggal kita pasang tutup ya hati-hati ada o-ring ya ini o-ring nih o-ring 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 untuk disini ya kemudian ini o-ring besar kemudian kita kasih lem ya supaya tidak terjadi kebocoran oke guys setelah saya kasih lem nih posisi yang ini di atas kemudian baru kita pasangkan guys kemudian kita pasangkan lubangnya setelah pas baru kita tekan ya guys tinggal kita pasang bautnya ini kurang geser tinggal kita kencangkan lagi menggunakan obeng ketok guys tinggal kita pasang lagi nih pasang giginya ya kalau ada rantai starternya sambil kita pasang rantai starter barengan sama gigi starternya ini di atas ya oke guys tinggal kita pasangkan pengunci ini ya gigi apa gigi starter supaya tidak keluar ataupun tidak muter ini kan tidak ada rantai starternya ya supaya tidak ikut muter kita bikin saja seperti ini nah tahanan ya disini guys supaya ini tidak ikut muter nah guys jadi seperti ini harus ada sepeleng saja seperti ini sepeleng maju mundur jangan meret banget ya karena ini fungsinya untuk starter sudah oke supaya tidak ikut muter tinggal kita pasang sepi magnet dan magnetnya misalkan sampai benar-benar pas ya tinggal kita pasang saja magnetnya ini tidak pakai starter magnetnya tinggal kita kencangin oke guys ini sudah langsung kencang nih kalian kita kencangin yang ini nih guys oke guys tinggal kita pasang lagi tutupnya ya kita kasih lem aja dikit ya kemudian ujung bautnya kita kasih lem karena ini baut oli takutnya rembes olinya tinggal kita pasang aja kita kencangin dari sebelah kanan nah guys sudah saya pasang usahakan centilan ininya pas disini ya oke guys tinggal kita pasang blok magnetnya tinggal kita pasangkan lagi guys tinggal kita pasang maunya lagi guys yang panjang di bawah yang agak sedang di atas yang pendek disini guys kita coba hidupkan ya maaf ya ini kenal potnya agak berisik nih saya mau hidupkan dulu selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.